Hai semuanya kembali lagi ke YouTube channel aku Tita Muser jadi di video kali ini aku mau bikin DIY reflektor cahaya atau pemantul cahaya seperti itu jadi karena kegiatan aku suka banget sama foto dan bikin vlog bikin tutorial seperti ini aku butuh banget yang namanya reflektor cahaya tapi aku belum bisa beli dan disini aku ada ide untuk bikin reflektor cahaya sendiri dengan bahan yang mudah banget didapetin so penasaran dong seperti apa sih caranya dan bahan-bahannya apa sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe channel ini dan diaktifkan lonceng buat beli tahuannya supaya kalau aku lagi upload video kalian langsung dapat notifikasinya so langsung aja ke tutorialnya dan keep on watching nah guys di sekarang aku akan bikin reflektor cahaya dan disini aku udah ada bahannya jadi yang pertama harus kita siapkan adalah tada ini adalah kardus Hai jadi ini kardusnya udah aku siapin udah aku potong seperti ini by the way ini kardus dari sweet tea seperti ini ya guys selanjutnya kita butuh yang namanya tada gunting buat ngegunting dan selanjutnya yang perlu kita siapkan juga adalah jeng 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 solasi dan yang terpenting yang harus kita siapkan adalah tada ini adalah kertas kardus jeng solasi dan yang'M tetapi yang harus kita & kita coba sudah di asli ayo di sini aku punya dua lembar yang warnanya gold dan ini dua lembar warna silver ini harganya sekitar berapa ya seribu sampai dua ribuan sih kurang lebih enggak sampai lima ribu enggak sampai lupa sih lalu harganya berapa pokoknya sekitar gitu lah enggak sampai lima ribu satunya nah penasaran dong seperti apa caranya yuk kita mulai jadi yang pertama kita harus punya kerdusnya dulu yang udah siap dipakai pokoknya udah dibentuk sesuai keinginan kalian tapi aku saranin emang gini ya maksudnya kayak dia itu kayak persegi panjang gitu jadi kan bisa dibentuk kayak gini bisa diginiin nah kayak gitu terus sekarang aku mau langsung pasang aja untuk yang warna gold kenapa aku beli dua karena kalau satu dia enggak ngelak sekarang untuk bentuknya pasang kalian sih aku mau langsung pasang aja oh iya guys sebelumnya jangan lupa kalian juga sediain klip ya atau jepitan seperti ini ini aku pakai klip buku klip jepitan buku kayak gitu lah biar apa biar dia itu enggak lari-lari gitu loh nah jadi sekarang kan udah dibentuk nih udah aku pas-pasin terus habis itu aku tinggal solasi deh pokoknya sebelumnya kita harus pastiin jangan sampai kayak lari-lari meceng-meceng begitu ya supaya apa supaya hasilnya itu rapi dan memuaskan nah yang sini untuk bagian dalem untuk bagian yang dalem yang enggak ada tulisan kardus-kardusnya itu aku kasih warna yang gold semua aku kasih gold seperti itu ya nah ini aku solasi-solasi ini yang lembar pertama masih di lembar pertama aku solasi-solasi terus itu apa namanya klipnya jepitannya itu aku pindah-pindah gitu pokoknya untuk yang bagian pertama itu aku pake warna gold dulu terus habis itu nanti baru yang bagian belakangnya yang bagian ada tulisan sweetie bronze day active pants itu aku kasih yang warna silver sebenernya terserah sih mau bagian mana aja yang penting kalau gold-gold aja kalau silver-silver aja pokoknya intinya kita punya dua warna tapi terserah kamu kamu kalau pengen gold semua ya terserah tapi kalau pengen silver semua ya terserah kalau disini kan aku pengen punya dua warna pengen punya warna gold yang menghasilkan warna kayak soft kuning gitu dan warna silver yang menghasilkan warna putih jernih terang oh ya by the way untuk kertas kado metallicnya ini aku pilih yang teksturnya itu tekstur yang polos yang kayak satin gitu kan ada banyak nih metallic ya ada yang dia itu kayak ada teksturnya terus ada yang kayak ada glitternya gitu kalau disini aku pakai yang bener-bener real metallic polos udah gitu aja dan teksturnya itu tekstur yang lunyu tekstur yang satin seperti itu soalnya apa soalnya aku ngerasa kalau dia itu kan lebih memantulkan cahaya dengan natural ya kalau misal kita pakai yang ada teksturnya gitu aku takutnya kalau dia gak bisa maksimal atau gak gitu kayak gimana ya kayak sayang juga karena kalau yang ada teksturnya itu kan biasanya lebih mahal dan untuk pemantulan warnanya itu kurang berkesan beda dengan kalau yang kertas metallic polos seperti yang aku pakai ini karena dia itu kan kesannya kayak kaca kayak cahaya kaca gitu nah disini aku udah memasuki ke pemakaian kedua warna gold seperti ini nah untuk bagian ujungnya ini aku gunting-gunting karena kan terlalu lebih banyak ya jadi aku gunting supaya lebih mempermudah juga dalam meng solasi kertas metallicnya dengan kerdusnya btw kenapa aku pakai solasi aja karena kalau pakai solasi lebih mudah daripada kita pakai lem misalnya kalau pakai lem aku takutnya itu ntar aku kayak pengen ganti gitu loh jadi aku alah mending pakai solasi aja lebih kuat terus juga enggak merusak tekstur kertasnya tapi yang terpenting solasinya harus bening ya guys jangan pakai solasi yang ada warna-warnanya gitu jangan pokoknya harus pakai yang bening nah disini udah hampir selesai btw ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya karena ini disini aku kan sambil nge-record jadi aku juga mastiin ini aku bikinnya bisa ke-record nah sekarang udah selesai untuk bagian gold selanjutnya ini kan ada perpisahannya ini aku solasi juga biar rapi biar enggak sobek oke next ini aku udah selesai untuk bikin yang silver sekarang aku tinggal finishing yang silvernya ini tinggal sedikit aja tadi aku gak record kelamaan juga so tinggal disolasi deh nah guys jadi sekarang reflektor cahayanya udah selesai ini yang 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 cahaya emas yang pantulannya itu warnanya kuning dan ini yang pantulannya warna silver hasilnya putih nah jadi sekarang coba aku gak pakai reflektor ini biasa aja ya terus sekarang aku mau pakai reflektor lagi nah jadi lebih terang kan cahayanya nah ini jadi lebih kayak cenderung kuning yang soft kalau ini lebih kalau putih yang jernih dan sekarang aku gak pakai nah beda banget kan hasilnya nah jadi cukup sampai disini untuk DIY reflektornya so kalian bisa coba sendiri ini di rumah dengan bahan-bahan yang mudah banget ditemuin dan tentunya sangat affordable banget bukan affordable lagi ini udah yang murah banget so sampai disini dan see you di video yang selanjutnya jangan lupa untuk ditonton video aku yang lainnya ya karena banyak banget video yang bermanfaat see you